Hai Oke teman-teman kali ini saya akan mau apa memberikan tutorial bagaimana kita membuat cowokan Hai pada Hai popor jawara nah sebelumnya kita ukur dulu posisinya yang disini camber terus depannya camber belakang stang pompa nah kali ini sudah saya kasih tanda saya tandai popornya dengan menggunakan kikir ya setelah itu barulah Ayo kita pahat Hai untuk membuat cowokan nah pertama-tama saya akan memahatnya pada bagian pinggir Hai seperti ini hai 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 setelah kita pahat bagian pinggir-pinggir ini depan belakang sesuai dengan baris yang kita buat tadi ini pahat sekitar 2 cm ya lebarnya kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan pahat sekitar 1 cm seperti lebarnya setelah itu kita gunakan untuk memperdalam semacam gini karena ini kayu pinus maka agak empuk ya biasanya kayu mangga itu agak ulet ya empuk tapi ulet gitu kalau ini sudah empuk tidak ulet dan peserat peseratnya itu enak seperti ini jadi tidak terlalu susah untuk membuat coak bahkan untuk apa itu untuk coakan pada popor standar pun tekniknya sama seperti ini setelah kita selesai sebagai bila dirasa sudah dalam kita coba tempelkan cincinnya bila kurang masuk kita dalamkan lagi sikit-sikit biar tidak terlalu dalam selamat menikmati nah ini kurang masuk berarti bagian pinggir yang kurang kurang lebar kalau seperti ini ini biasanya untuk untuk yang punya kalian tukang kayu biasanya paham dan mudah kalau yang belum paham kayu ya seperti itu caranya ini hasilnya setelah kita bikin coakan nah seperti ini nah habis itu tinggal kita potong bagian depan sini dengan menggunakan gergaji ini ya ini popor aja aja muka ini ini popor kayu pinus modern untuk jawara ini juga ada yang versi apa itu versi untuk subtigger nah seperti ini cincinnya kalau dipasang seperti ini hasilnya rapi dan luar biasa terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman salam satu laras ini popor yang sudah kita coak tadi seperti ini hasilnya jadi di kita coba dengan cincin sebelum cincin dipasang ke unit itu kita coba dulu ke popor setelah ini selesai barulah kita potong kemudian setelah itu biasanya untuk motong itu pada bagian sini ya ini diantara cincin dan stang pompa jadi di sebelah sini jadi ditarik agak miring gini ya itu untuk potongannya gitu jadi perbedaannya jawara dengan tiger itu popornya pada coakan ini coakan pipanya itu kalau tiger itu OD22 sedangkan untuk jawara itu OD25 nah kalau untuk jawara ini coakan itu tembus sampai ke belakang nah sedangkan untuk tiger itu sampai sini aja gitu gak sampai ke belakang karena bedanya disitu untuk tiger dan jawara selain OD22 dan OD25 pada coakan ini tembus kalau untuk jawara sedangkan untuk tiger itu segini ya gak sampai tembus gitu hasil coaknya seperti ini ini nanti tinggal kita cat hitam jadi gak kelihatan putih nanti gitu salam satu laras nah sebelum kita potong usahakan kita garis sebagai penanda seperti ini barulah setelah itu kita pasang ke penjepit penjepit nah saat kita sudah kita jepit seperti ini barulah kita potong popor tersebut seperti ini tersebut 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 Nah ini hasilnya rapi ya, seperti itu kira-kira. Dan ini hasil potongannya tadi, seperti itu, rapi kan, nah tinggal kita halusin aja, setelah itu kita cat hitam biar tidak putih, gitu. Setelah kita cat potongannya seperti ini, jadi hitam ya, tidak kelihatan bekas potongan, gitu. Itu semoga bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih.